Di hari jadi bayangkara ke-77, Kapolres Tabu Surabaya, Kombes Polpas Marois memberikan penghargaan kepada sejumlah pihak, salah satunya Wali Kota Surabaya, Erich Chahyadi. Penghargaan diberikan atas dukungan dan kerja sama Wali Kota Surabaya dalam menciptakan situasi kondusif di wilayah hukum Polres Tabu Surabaya dan Polres Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya. Wali Kota Surabaya, Erich Chahyadi, berterima kasih atas pemberian penghargaan ini. Ia memastikan Pemkot Surabaya akan terus berupaya menunjang, mendukung, berkolaborasi, dan bersinergi dengan kepolisian untuk memberikan rasa aman dan nyaman kepada seluruh warga kota pahlawan. Saya matang-tanggung sangat, sehingga penghargaan itu mencuk kami di pemerintah Kota Surabaya untuk semakin bersinergi dan kita melihat hasil akhirnya adalah melalui perubahan mindset. Bukan kita hadir terus di masyarakat, tapi masyarakat tidak pernah berubah. Tapi masyarakat ini, kehadiran masyarakat dan perubahan masyarakat inilah, maka saya yakin maka Surabaya akan menjadikan pakaian aman, nyaman, dan sejahat. Selain memberikan penghargaan, Kapol Restabu Surabaya Kombespol Pasma Royce juga melunching mobil olah TKP yang dilengkapi dengan peralatan canggih, sehingga bisa mempercepat olah TKP lakalantas atau hal lain. Mobil TP-TKP yang dari saat lantas Pol Restabu Surabaya merupakan bentuk bantuan dari Kor Lantas Pori. Untuk membantu kendaraan itu diperuntukkan, digunakan, bila mana pada saat terjadi kejadian lakalantas di jalan, dan mobil itu bisa langsung digunakan dengan peralatannya yang sudah dinilai cukup canggih, dengan ada body camnya juga, itu bisa langsung kita melihat, dan juga anggota pun juga di dalam melakukan penanganan TKP, itu lebih bisa maksimal dan profesional. Pol Restabu Surabaya akan terus berkomitmen mengungkap kasus kejahatan dan kriminalitas agar tidak menimbulkan keresahan di masyarakat.